Selamat menikmati. Melky Guslo dan Titi Hamzah. Segera hadir pula, Juniko Siahaan. Halo pemirsa sekalian, salam jumpa untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dalam permainan kata berkait. Dan sekarang saya ingin memperkenalkan siapa-siapa saja yang sudah hadir di studio kita pada saat ini. Baik pemirsa, kita lihat seorang seniman musik kita, Titi Hamzah. Apa kabar Mbak Titi? Baik, baik saja bersama Mbak Titi Hamzah. Duduk juga seorang penyanyi yang sudah pasti kita kenal, Bang Melky Guslo. Apa kabar Bang Melky? Baik, baik. Gelap ya Bang Melky ya? Agak-agak gelap di sini ya. Oke, bersama mereka berdua duduk di tengah Mbak Hana. Apa kabar Mbak Hana? Baik. Mbak Hana ini adalah seorang ibu rumah tangga. Dan sekeluarganya hobinya adalah menonton kuis. Nah, Mbak Hana saya mau tanya ceritanya nih. Kalau keluarganya Mbak Hana kan sukanya nonton kuis. Keadaannya kalau di rumah gimana ceritanya? Wah, rame sekali. Semua kuis kita tonton. Semua kuis kita tonton? Ya, kalau ada peserta yang grogi loh kok gak bisa jawab ya? Kok gak bisa jawab gitu ya? Padahal perasaan kok gampang. Kita bisa jawab semua di rumah. Di rumah, tapi kan. Sekarang saya pengen coba bagaimana saya bisa enggak di sini? Nah, tahunya gak deg-deg juga. Iya, deg-degan juga. Padahal belum mulai ya? Belum. Belum mulai. Gimana nanti mulai? Jangan, jangan grogi. Yang penting sekarang adalah konsentrasi. Oke? Baik, kita beri semangat untuk mereka bertiga. Pemirsa, Anda juga pasti sudah kenal dengan Aven. Mas Aven. Pekawan Bang Aven? Baik. Baik seorang aktor film dan juga sinetron. Dan dia juga akan ditemani pada hari ini oleh Cida Kusma. Apa kabar Cida? Pangestu. Pangestu. Kalau tidak terdamang, Pangestu. Oke, mereka berdua di sini akan menemani Mbak Yati. Apa kabar Mbak Yati? Baik. Mbak Yati ini adalah anggota dari Persatuan Wanita Betawi sejakarta. Bukan begitu? Iya. Nah, sebagai bendahara. Nah, sekarang saya mau tahu. Kalau ada organisasi begitu, seperti Persatuan Wanita Betawi, kenapa harus wanita aja gitu? Dan pekerjaannya apa aja nih? Wanita aja, karena kita seluruhnya anggotanya itu wanita. Oh iya. Dan bapak-bapak itu lain sendiri. Oh lain lagi? Bapak-bapak biarin aja sendiri. Terus? Tujuannya itu untuk melestarikan kebudayaan Betawi. Oh, tujuan utamanya itu. Dan ibu di situ duduk sebagai? Bendahara. Bendahara kalau gitu. Ya, kita doakan saja semoga sukses buat Ibu Yati. Dan kita beri semangat untuk mereka bertiga. Baik. Iya. Kemirsa, segera saja kita masukin babak yang pertama dalam kuis permainan kata berkait kita. Dan sekarang kita lihat ke layar monitor. Di layar monitor kita sudah menanti kata besar sekali. Dan paling bawah kata tinggal. Dimulai dari Masa Ven, silahkan. Yang mana? Di atas. Di atas kata tinggal. Baik, di atas kata tinggal ada satu huruf T. Tempat. Tempat. Baik, selalu bertahan. Ada kata tempat di sana. Baik. Tempat tinggal. Mbak Yati sekarang? Di atas tempat. Di atas tempat, baik. Ada P. Perumahan. Permahan. Bukan itu jawabannya sayang sekali. Kiluan Mbak Titik lagi. Ya, di bawah besar. Di bawah besar. Dia pindah. Ke bawah besar. Ada O. O. Organisasi. Wah, bukan itu jawabannya sayang. Di bawah besar. Di bawah besar. Baik, ada O dan M. Om. Om. Aduh, habis waktunya sayang sekali, Mbak Ana. Di bawah besar. Di bawah besar. Ada O, M dan O. Omong. Omong, ya. Omong besar. Besar omong. Oke, Bang Melgi sekarang. Di bawah omong. Di bawah omong, baik. Di bawah kata omong, adakah? Apakah kakak? 5 detik waktunya habis sayang sekali. Giliran Mas Afen lagi. Di bawah omong. Di bawah omong, baik. Ada K dan O. Kosong. Kosong, batu sekali. Iya, omong kosong. Omong kosong. Omong kosong. Oke, Mbak Yati. Di bawah kosong. Di bawah kosong, baik. Ada T. Ada T. Di bawah kata kosong, ada T. Habis waktunya sayang sekali. Oke, Mbak Titi. Di bawah kosong. Di bawah kosong. Tong. Tong, iya. Tong kosong. Cas dulu, cas. Cas dulu dong, mas lagi. Ditungguin. Di atas tempat. Di atas tempat, baik. Ada P dan E. Pemukiman. Pemukiman. Aduh, langsung yang mau yang panjang aja. Di bawah tong. Di bawah tong. Untuk C, Ida. Oke, ada S. S. S, S, S. S. S-nya abis. Oke, gilaan Bang Merti lagi. Di atas tempat. Di atas tempat. Ada P, E, dan N. Apakah pen atau pen? Habis lagi waktunya, mas. Di bawah tong. Di pen. Di bawah tong ada S. Sampah. Sampah, betul sekali. Iya. Sampah. Nah, Mbak Yati. Hanya tinggal menghubungkan antara sampah dan tempat. Itu ada satu kata yang berkaitan dengan keduanya. Silahkan. Satu huruf di bawah sampah. Pena. Pena. Jawabannya? Pena jadinya. Bukan itu. Pena itu adalah huruf yang keluar. Jadi ada lagi selanjutnya. Oke. Silahkan. Di bawah sampah. Di bawah sampah. P, E, N, A, dan N. Penampungan. Penampungan. Betul sekali. Penampungan. Jadi jawabannya Mbak Yati kenapa jadi pen tadi. Pemirsa sekalian, segera saja kita masuki babak yang kedua dalam permainan kata berkait kita. Dan di babak yang kedua ini, kita mempunyai dua kata yang berlambang bintang dan juga satu kata bonus. Baik. Pemirsa di rumah dan juga peserta siap-siap kita lihat ke layar monitor. Di layar monitor ada kata teh. P, 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 P apakah P enggak tahu Oh enggak tahu coba aja pada sayang sekali di atas kata daun di atas cut dibawah kata daun eh dibawah kata daun iya ada P dan I P pintu salah sudah Oke sekarang dibawah kata daun dibawah kata daun baik P dan S Hai apa ya kusuh waktunya habis sayang sekali gini bawa kata daun masa fan baik PIS dan pisang pisang batas kali ya daun pisang mereka tetap pemimpin sekarang dengan 34 angka eh dibawah kata pisang dibawah kata pisang kata-kata kata-kata hati-hati dalam menebak karena kata bonus ini ada sesuatu di belakangnya ada apa di belakangnya kita dengar apa kata Bung Zulham silahkan Bung Zulham hadiah menarik akan kami berikan jika anda berhasil menebak kata bonus dengan bantuan satu huruf ya baik silahkan anda bawa pulang tapi kalau menjawab dengan benar ya jadi dibawah kata pisang ada satu huruf siap-siap ya huruf apakah itu B nah batu waduh sayang sekali aduh hadiahnya melayang deh oke silahkan Hai yang mana kata pisang dibawa kata pisang baik ada B dan A Hai Pak bakar bakar batu kali ya pisang bakar oke oke mbak titik dulu di atas mbak titik kata roti A baik ada P dan I pisau pisau batu di atas kata pisang di atas kata pisang di atas kata pisau baik ada G apakah G so Hai aduh sayang sekali di atas kata pisang untuk ceida satu huruf lagi ada G dan E Hai gagap gepeng hahaha aduh sayang sekali bukan itu jawabannya silahkan lagi-lagi di bawah kata bakar di bawah kata bakar baik ada K Hai apakah Hai apakah kata Aduh sayang sekali masalah kata bakar di bawah kata bakar baik ada K dan kayu kayu betul sekali iya kayu bakar wuhu nah yang terakhir untuk Mbak Yati silahkan di bawah kayu bayah kayu ada G E dan R gergaji gergaji betul sekali Iya jadi mereka benar-benar menyusul di babak yang kedua ini ya Mbak titik ya dengan angka 52an melawan 30 mereka masih memimpin sebanyak 22 angka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati